Pendaftaran bacaleg Partai Nasdem di Garut diwarnai aksi bagi-bagi duit di halaman kantor KPU Garut, Kamis, 11 Mei 2023, siang. Peristiwa tersebut terjadi setelah pengurus DPD Partai Nasdem melakukan pendaftaran puluhan bacalegnya, aksi bagi-bagi duit dengan nominal puluhan ribu itu dilakukan oleh Ketua DPD Nasdem Garut. Diah Kurnia Sari, sambil beratraksi seni jampana berbentuk domba Garut atau dodombaan, tidak hanya diah, dua kader lain juga melakukan hal serupa, para kader partai yang saat. Itu hadir ikut berjingkrak-jingkrak sambil meraih uang yang dilempar oleh diah. Peristiwa sawer uang di halaman kantor KPU Garut tersebut direspon oleh Komisioner Bawaslu Kabupaten Garut, Ahmad Nurul Syahid. Ia menyebut pihaknya akan melakukan pembahasan terkait kejadian itu, Bawaslu Garut menyayangkan aksi saweran itu dilakukan. Seharusnya partai politik tidak perlu melakukan hal tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!